seperti biasa pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok kalau begitu mari kita melakukan perjalanan ke Yee City sebaiknya kita menyelesaikan masalah badan racun celaka sesegera mungkin jika tidak ada yang keberatan kami akan keluar sekarang apa yang kamu katakan Xiao yang tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xinlan dia mengangguk dan membuat keputusan setelah itu dia menoleh ketian Huo Zunzei dan dokter peri kecil dan bertanya apa yang mereka pikirkan The Little Fairy dokter secara alami tidak keberatan dengan ini setelah berpikir mendalam Tian Huo Zunzei juga mengangguk dia berkata setelah maju ke Douzun aku sudah dapat terus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi douqi di tubuh aku aku juga bisa berlatih saat bepergian tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang petik satu Xiao yang tersenyum ketika dia melihat mereka berdua sepakat dia segera berjalan keluar dari lembah dewa jatuh Tian Huo Zunzei dan yang lainnya segera menyusul dari belakang setelah dua hari perjalanan kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati pintu keluar Valen Godstream lalu lintas manusia meningkat secara bertahap demi keamanan kelompok Xiaoyan memakai du peng untuk menyembunyikan penampilan mereka dari apa yang dikatakan Xinlan lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua meskipun mereka mungkin tidak takut itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos saat ini Xiaoyan sedang berpikir untuk memecahkan masalah badan racun sedih dokter kecil itu secara alami terbaik jika masalah ini tidak muncul pintu masuk aliran dewa jatuh masih dipenuhi dengan manusia laut itu tidak berkurang karena aliran waktu tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik dengan reward tinggi yang ditawarkan oleh lembah sungai es namun aliran dewa jatuh saat ini tidak lagi memiliki satupun penjaga pribadi lembah sungai es mungkin ini karena kelompok Tianse benar-benar dikalahkan oleh karena itu kelompok Xiaoyan tidak bertemu dengan hambatan sekecil apapun dan mereka berhasil keluar dari Valen Godstream setelah itu mereka menemukan area sepi dan bergegas ke Yee City dari sana The Valen Godstream tidak jauh dari Yee City dengan kecepatan kelompok Xiaoyan mereka mencapai kota hijau yang subur ini yang terletak di beberapa dataran dalam waktu setengah hari beberapa dari mereka mendarat di kota tetapi tidak tinggal lama dengan Sinlan memimpin mereka mereka bergegas ke klan klan Yee di tengah kota sekitar 10 menit kemudian kelompok Xiaoyan tiba di pintu depan klan Yee pada saat ini pintu utama klan Yee dibuka hal yang mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah bahwa itu tidak ada satu penjaga pun di pintu masuk selain itu pintu tebal menunjukkan tanda-tanda patah ekspresi Sinlan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak setelah itu dia meningkatkan kecepatannya dan menyerang Xiaoyan membentangkan tangannya di belakangnya adegan ini jelas menunjukkan bahwa itu sesuatu yang buruk telah terjadi itu tidak terduga bahwa itu klan Yee telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu saat ini Xiaoyan tidak mengenakan do peng namun dia sekali lagi mengenakan objek seperti kulit yang bisa mengubah penampilannya menyebabkan dia tampak sedikit berbeda Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Yee setelah itu mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju interior perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga beberapa jeritan marah samar-samar ditransmisikan dari dalam memang, plan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi telah menurun hingga sejauh itu sekarang, orang lain menerobos masuk ke manor mereka dan bertindak sesuka hati akankah leluhur klan Yee melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menjadi sadar akan hal ini Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk plan Yee ini. Plan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi negara seperti itu. Itu benar-benar memberi satu perasaan bahwa itu orang berubah. Xinlan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya tampak hijau dengan kemarahan saat dia melihat ke aula. Sosoknya yang cantik sedikit gemetar karena kemarahannya. Xiaoyan memimpin Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunze ke Xinlan. Dia bersandar di pintu dan melihat bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar itu benar-benar berantakan. Semua anggota klan Yee Xiaoyan telah bertemu saat itu di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau yang marah saat ini. Ada orang berpakaian hijau meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Satu bisa tel bahwa, itu ia adalah anggota klan Yee dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Yee adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa, itu dua orang tua berjubah hitam berwajah tawanan yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan enam bintang douzongs. Selain itu, dari douqi yang megah yang begelombang di sekitar mereka, sepertinya kedua orang ini berada di puncak kelas bintang enam douzong. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama dari klan Yee, yang merupakan kakek Xinlan. Siapa mereka? Xiaoyan bertanya secara acap. Mereka adalah orang-orang dari sekte api hitam dan dapat dianggap sebagai vaksi yang kuat dalam wilayah pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan Yee City dan telah mengingini setelah Yee City selama beberapa waktu. Tak terduga mereka berani menerobos masuk. Xinlan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suara rendahnya mengandung kemarahan yang tidak bisa dia tekan. Dua orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang sangat keras. Bahkan kakek pun tidak cocok untuk salah satunya. Petik 1. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Black Fire Sack. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Puncak dari bintang enam douzong. Mereka sedikit lebih kuat daripada bingfu dari lembah sungai es. Dataran tengah ini memang dipenuhi para ahli. Jika seorang ahli tingkat seperti ditempatkan di daerah Black Corner, ia akan, setidaknya, menjadi Tuan. Zao Hei, Kin Mo, Sekte Api Hitam Kamu Tidak Boleh Berlebihan. Pelan Yee Aku mungkin tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya. Tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam Kamu, itu tidak akan menguntungkan kamu dengan cara apapun. Orang tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia dengan marah berteriak. Hihi, Yee Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Pelan Yee Kamu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari lima pelan besar dari wilayah Pil, salah satu dari para tetua berpakaian hitam terkemuka tertawa samar ketika dia mendengar ini sebelum mengejek Yee Zong. Kali ini, kami berdua telah datang untuk menggabungkan pelan Yee Kamu di bawah kami dengan perintah pemimpin Sekte. Jika kamu menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan kamu semua dengan lusuh. Kamu masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di pelan Yee ini. Jika kamu tidak patuh, Hihi, kamu semua harus waspada terhadap taktik dari Blackfire Sekte. Elder berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu, wajah semua anggota dari klan Yee dipenuhi dengan kemarahan ketika kata-kata ini diucapkan. Yee Zong membelalakkan matanya dan dengan marah berteriak. Boom-boom. Teriakan Yee Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar dari tangan dua orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil memancarkan suara, boom-boom. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti hitam gelap. Harap terimalah peti ini jika kamu tidak ingin mematuhinya. Pria tua berpakaian hitam yang tampak teduh tersenyum padat ke arah Yee Zong. A, aura dingin megah perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, suara gemuruh terdengar di aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Yee yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao yang terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang dimainkan di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa itu ada satu lagi dari jumlah anggota klan Yee saat ini di aula. Peti tambahan itu mungkin disiapkan untuk Xinlan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa itu Xinlan telah mengikuti di samping Xiao yang selama beberapa hari ini. Xinlan di samping dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuhnya yang cantik gemetar karena kemarahannya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba mereduk. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiao yang, tolong bantu klan Yee. Ya, Xinlan bersedia melakukan apa saja selama klan itu baik-baik saja. Petik 1 Xiao yang, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir merah bawahnya. Xiao yang dengan lembut menghela nafas ketika dia melihatnya. Tenang, bukan seperti ini hari pertama yang kamu kenal dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? The Little Fairy Doctor tanpa sadar berguncang kepalanya dengan kasihan. Dan dia dengan lembut dihibur dengan senyum setelah melihat penampilan Xinlan. Karena aku telah memberi kamu kata-kata aku, secara alami aku akan membantu kamu. Pada saat ini, Yezong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari Blackfire Sekte ini. Dia memandangi peti-peti itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sedih melambung ke wajahnya. Apakah klan Yee pernah menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan Yee Siti dan Sun Fire Ancien Altar of the Yee Clan. My Blackfire Sekte tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberi kamu lima menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua orang muda dan tua di klan Yee akan ditentukan oleh keputusan kamu. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan cara seram sementara dia perlahan mengancam Yee Zong. Wajah Yee Zong sedikit berkedut setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan saat ini dari Blackfire Sekte, itu sangat sulit bagi klan Yee untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di aula besar telah menjadi sangat menekan karena keheningan Yee Zong. Lima menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum padat dari dua pria berpakaian hitam itu perlahan melebar ketika lima menit sudah habis. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Yee Zong, kamu adalah orang yang mencari akhiran seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Petik satu. Sebuah sensor lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut. Dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan meludah dari mulut mereka. Enyah, pemuda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aulah besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan-lahan terdengar seperti gelombang air. Satu menit, bawa peti mati bersamamu dan keluar dari Yee City. Jika tidak, kamu dapat tetap di sini.